Selamat pagi menjelang siang Aduh, gue minta maaf banget karena baru bisa nge-tag video untuk berita yang sebenarnya lagi hype banget dan cukup untuk Apa ya, warning banget sih sebenarnya untuk para pelaku pemain kripto saat ini ya Karena kenapa data-data yang bakalan gue share kali ini tuh cukup penting dan ini bisa menjadi acuan dasar kepada kalian Apakah mau masuk dalam dunia kripto atau masang spot atau main future segala macam Atau sebenarnya mau investasi di dalam dunia kripto Tapi data ini kalian bisa menjadi dasar untuk meminimalisir resiko agar kalian tidak terlalu rugi atau bangkrut ya Tapi sebelum itu gimana caranya gue mau ngasih lihat informasi ke kalian Dan by data dari chart aja sekarang dari harga 23.287 untuk posisi Bitcoin sendiri sekarang sudah mencapai 22.600 Ya itu cukup sangat signifikan banget penurunannya Dan kalau misalkan kita melihat dari sini chartnya sudah 4 hari ini ya itu mengelakukan penurunan gitu Karena ada sebabnya guys, ada sebabnya ya, ada sebabnya Makanya gue kemarin bilang ya jangan masuk dulu karena itu kan lagi harga-harga lagi hype-hypenya gitu kan Karena lagi digoreng sama bandar Dan gue udah kasih tau informasi ke kalian tanggal 29, 30, 31, 12 Itu tuh sebenarnya bandar bermain banyak banget mengecoh market guys ya Gue udah tekankan, udah ngasih clue bahwa jangan pernah masuk di saat RR Kecuali kalau kalian mau main pasang main future ataupun yang lain Oke tapi sebelum itu kita lanjut ke datanya Gue mau informasikan ke kalian bahwa Gue ngadain giveaway menuju 25.000 subscriber Hadiahnya 2 juta rupiah Syaratnya gampang banget Kalian tinggal subscribe channel gue Like dan tinggalkan jejak di kolom komentar setiap video gue apa yang rilis Dan follow Instagram gue Semua link media sosial gue udah cantumin di link deskripsi Oke seperti itu Bang apa nih informasi yang sangat penting pagi ini menjelang siang Oke yang pertama kita melihat bahwa psikologis dari market itu ya memang cukup menurun ya Karena kemarin kita melihat dari angka 39 dan sekarang sudah mengalami di 33 ya 33 datanya dan itu cukup lumayan Karena memang ada beberapa hal yang sangat kompleks dan menjadi tekan Apa menjadi penekanan agar orang tuh takut untuk masuk dalam dunia kripto saat ini Oke apa aja sih bang Oke guys berarti kita bakalan bahas ya Oke Yang pertama adalah sekarang Cina dan Taiwan itu lagi Apa ya Konflik ya Jadi kita tuh mengkhawatirkan bahwa si Cina dan Taiwan ini melakukan gencatan senjata Karena kenapa Kronologisnya yang gue tau itu adalah si Cina ingin menguasai si Taiwan Kronologis simpelnya seperti itu Ingin menguasai si Taiwan Eh si Taiwan Oke Nah ternyata si Taiwan ini Kalau misalkan kita melihat dari by data gitu kan Ternyata si Taiwan ini Dia tuh sebenarnya adalah Pondasi cukup kuat untuk terhadap ekonomi negara Negara ya seluruhan gitu kan Karena kenapa disana tuh ternyata banyak proyek-proyek besar ya Disini mengapa Taiwan penting bagi seluruh dunia Karena ekonomi Taiwan itu sangat penting Dan kalau misalkan kita lihat pabrik-pabrik itu kebanyakan di Taiwan Ada Samsung TSMC PSMC Wah banyak lah guys gitu Jadi ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi juga gitu Seperti itu ya Nah disini juga dijelaskan TSMC memiliki lebih-lebih dari setengah pasar dunia Gila gak tuh Jadi kalau misalkan ekonomi Taiwan ini lagi ada bergejolak Otomatis bakalan terpengaruh oleh Kripto juga bakalan tertekan gitu Itu sih Jadi kalau kalian mau baca-baca silahkan aja nih Baca-bacain aja Intinya ini adalah sejarah dan kondisi real terbaru daripada di antara Cina dan Taiwan itu guys Nah tadi gue udah calling temen gue yang ada di Taiwan Gue udah tanya gimana disana Ternyata memang untuk persoalan politiknya itu antara Cina dan Taiwan Itu sebenarnya sudah lama Sudah lama banget ya Cuman yang jadi persoalannya adalah Ya untuk saat ini di Taiwan sendiri Itu tuh ya masih biasa-biasa aja Masih gak terlalu terpengaruh Belum ada kayak bom jedar gitu kan Belum ada rudal Belum ada apa Belum ada guys Santai aja Masih kalem disana tuh ya Masih seperti aktivitas-aktivitas bahasa Dan disini juga Dijelaskan Mana nih Nah disini tuh Ada kan datanya juga Bener kan kata temen gue Apakah orang Taiwan khawatir Terlepas dari ketegangan baru-baru ini Cina dan Taiwan pengelitian menunjukkan bahwa Orang Taiwan relatif tidak terganggu Jadi disana tuh kayak masih aman-aman aja Dan ini hanya sebatas Apa ya Lemparan global berita aja Dan tapi memang ini juga menjadi acuan kita Untuk tetap berhati-hati Karena kenapa guys Ya karena kenapa Kalau misalkan kalian perhatikan Untuk pasar dunia SNV sekarang Dow Jones Dex Itu lagi minus-minusnya guys ya Jadi memang tertekan banget Apalagi kripto ya Jadi kripto tuh gak usah ditanya lagi Tadi gue udah Kasih datanya ke kalian ya Bahkan dari 4 hari terakhir ini Mengalami penurunan yang cukup lumayan signifikan gitu Jadi Makanya anak-anak feature Anak-anak spot Yaudah Kalau kalian mau spot Yaudah pasang bear aja Untuk hati-hati Tapi kita gak tau market kayak gimana Kedepannya Cuman untuk saat ini gue mau Kasih informasi ini Agar kalian tetap berhati-hati Ya seperti itu Dan disini juga gue nemukan artikel ya Dari Coindex Nah Disini menjelaskan bahwa Ini gimana tuh Korelasi antara kripto dan pasar saham Itu sebenarnya kuat banget Nah karena pasar global lagi terpukul Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik Baik Bitcoin dan Ethereum Ethereum juga turun gitu kan Nah sebenarnya ini juga menjadi poin dasar Sebagai kita ya Sebagai kita para pelaku pasar gitu kan Nah muncul pertanyaan Berarti kalau misalkan kayak gitu Si Apa namanya Kripto ini masih Dipengaruhi oleh Dipengaruhi oleh sesuatu dong gitu kan Karena adanya Bitcoin Atau Ethereum Atau kripto ini Ini kan untuk menghantam Isu-isu Gak ada yang keganggu-ganggu gitu kan Nah cuman yang jadi persoalannya guys Kita tuh harus pahami bersama bahwa Kalau misalkan ada kejadian geopolitik Atau gencatan senjata Misalkan di Rusia Ukraina waktu di bulan Februari Itu kan kita gak bisa nebak Dan apa yang terjadi Ekonomi negara turun Ngerti gak? Nah Karena Pasar kripto itu dipengaruhi oleh user pemain Atau orang yang bermain di dalamnya Atau orang yang tertarik di dalamnya Semakin banyak orang tertarik Maka semakin banyak harganya tinggi Ya kan? Kalau semakin banyak orang yang Kayak aduh takut-takut nih Akhirnya harganya juga turun Karena pelaku pasar Menurun Gitu Nah sedangkan Di Taiwan ini Antara China dan Taiwan Ini kan kita khawatirkan Taiwan ini Juga bakalan terpengaruh Jadi mereka kayak Menjaga-jaga asetnya mereka By cash mungkin Jadi mereka gak Menginvestasikan uangnya Kedalam dunia kripto Paham sampai sini? Jadi itulah sebenarnya korelasi yang sangat tinggi Antara kripto dan Pasar saham Ya jadi jangan gak usah Lagi yang ada bilang Ya kalau kayak gitu Berarti percuma aja dong Ada kripto Gitu-gitu kan Ternyata dia juga terpengaruh banget Sama kondisi pasar Ya dimana-mana sebenarnya Terpengaruh lah Apalagi kondisi geopolitik yang sangat Ini lagi tegang Gitu guys Ya Seperti itu Dan yang paling sebenarnya Gue mau tekankan lagi Kita bakalan Melihat disini ya Mana nih Kalender Ekonomi Ini poin utamanya juga Buat teman-teman sekalian Jadi kita lihat Minggu ini Gue sebenarnya udah pernah bahas Juga ya Sabar-sabar Oke jadi Yang kita tunggu-tunggu Sebenarnya itu adalah Yang kita wanti-wanti itu Hari Jumat guys Disitu ada Apa namanya Release data tingkat pengangguran Oke Dan non-fanferralnya Nah itu data yang paling kuat Karena ingat Si Jempol kemarin Atau Jempol itu bilang bahwa Dia saat ini untuk Kayak ngasih kelegaan kepada pasar Gitu kan Nah cuman Langsung dibalik lagi sama dia Tapi kita gak tau Data yang rilis ke depannya itu bagaimana Gitu kan Karena tergantung disitu Nah Kalau misalkan tingkat penganggurannya Semakin tinggi Non-fanferralnya juga Semakin Tinggi gitu kan Otomatis Yaudah Ini bakalan Akan menjadi Harga penurunan Yang cukup Lumayan signifikan Makanya gue selalu Gue udah bahas Sebenarnya prediksi Bukan prediksi ya Kayak analisa Bacotan gue lah gitu kan Di Instagram gue Gue udah tulis bilang Kayaknya bakalan turun Ke Rp19.000 lagi Cuman kita gak bisa tau Market kayak gimana Apakah mungkin saat ini Dia sideway di Rp22.000 Karena disitu juga Ada support yang kuat Disitu guys Gitu Ya Tapi untuk saat ini Di video ini Gue mau tekankan ke kalian Bahwa kita warning dulu aja Sabar-sabar dulu aja Karena pelaku pasar Saat ini kurang baik-baik aja Antara Karena ada geopolitik yang Cukup Cukup signifikan Yang berpengaruh Kepada pasar Kripto Gitu Udah Gitu aja pembahasan kita Kali ini Semoga bermanfaat Dan Sebelum kalian close video ini Tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan Berita update terbaru Daripada Dunia Perkriptoan Udah gitu aja Titip salam sama keluarga kalian Dan dapat salam dari gue Akai Assalamualaikum Wr Wb